ya ya udah ya ah satu lagi boleh boleh jangan dong yang ini ini sebenarnya panasnya kurang sini Om tapi dia masih bisa berbuah juga wajib lah rekomen lah teman-teman wajib punya hari ini kita mau coba bikin tersier baru lewat bat jenis Efres Om tadinya pembuahan yang lalu kita pakai tunas air ini karena belum terawat nih apa namanya enggak beraturan kita ulang aja dari akibat dari 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 paling dari dari sini bisa Om nanti kita buang semua ini tunas-tunas air ini nanti kita lukain pakai gunting aja kita lukain ya nanti nanti kita habisin semua ya Nah mulai dari dari sini kita bisa kita buang Hai fondasin pruning kita ngulang dari nol kita ya kita ngulang dari nol ini pembentukan tersiernya nanti dari bat bukan dari tunas air karena ini enggak enggak rata Om iya Hai kurang-kurang-kurang ada yang tunggu ada enggak akan kemarin tadi yang bagus ada enggak jadinya kita 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 ulang lagi ini setahun Om ya setahun-setahun yang pernah ada di telonasia juga berikan icip-icip biar tahu bahwa anggur import juga bisa berubah berbuah di kita gitu ini alami gede-gede lumayan alhamdulillah ya boleh-boleh kita icip-icip kita naik karena lumayan juga parah-parahnya iya udah ini sebenarnya panasnya kurang sih Om tapi dia masih bisa berbuah juga wajib lah rekomen lah teman-teman wajib punya e-press baru sekali sih Om iya dulu itu iya pengen-pengen nyoba kita rawat lagi Om kita fokus-fokus lagi ngerawat anggur ini belum belum kepegang makanya percapangannya berantangan ini ada Angelica Angelica nyebrang Om keterbatasan lahan emang luas lahannya berapa paling kisaran 100 meter sih Om iya 100 meter persegi ya lumayanlah buat bisa Nampung 30 varian temparah-parah kita botakin semua nanti udah seperti ini kita balik lagi pupuknya ke vegetatif Om Oh iya vegetatif Om pertumbuhan Hai apa pupuk-pupuk vegetatifnya biasa Om kita pakai NPK kalau nggak ada NPK bisa pakai Ponska iya NPK mutiara Om 16-16 kakarannya untuk untuk ditanah paling satu sendok Om paling bisa ditabur bisa biar sekalian nyiram nantinya setelah udah hilang ya hilang tadinya dari dari tunas air kita pakai spher jarak sekundernya kira-kira satu setengah satu setengah satu setengah meter kita mencoba buat tersier lagi dari bat gitu semoganya nanti bisa serempak dan bisa rapi kembali gitu karena kemarin kita coba pakai tunas air sama aja buah berhasil juga berbuah enggak masalah sama aja sama aja sama aja ukuran dan rasa enggak masalah iya kan ada juga yang ini mesinnya kalau enggak pakai buat lu enggak makan enggak itu ya tergantung terus ya sebenarnya anggur itu nutrisi Om maupun dia dari bat juga kalau nutrisinya nggak ada sama aja jong gitu meskipun tunas air ya meskipun tunas air juga sama aja bagus kalau ini pakai apa Om ini media tanamnya Oh media tanamnya gronding di gronding ini di gronding iya iya paling kalau untuk di media paling biasa Om tanah bakaran sampah sama sekam bakar aja sama kohe udah cukup itu karanya takarannya satu banding satu banding seperempat seperempatnya kohe iya apa namanya mengurangi ini aja om takut kita apa namanya kohe nya kadang kalau yang kohe yang belum matang takut banyak uretnya gitu Om ya jadi makanya kita pakainya sedikit yang bener-bener udah udah halus kalau bisa udah halus Om ya udah digiling karena ini butiran kemarin waktu pendem itu masih kering rawan juga ngeri jadi pas antisipasi saya main seperempat aja nanti toppingnya pun setelah ini kita topping kohe lagi lebih bagus gitu di atasnya kalau bakaran sampah itu kalau ada plastik bagaimana kalau dipisah-pisah dulu iya jadi jadi di belakang rumah saya itu nampung apa sampah organik kayak hasil-hasil pemangkasan daun-daun rambutan ranting rambutan itu dibakar gitu ya kita ayak Om diayak Iya pakai ayakan pasir gitu baru dibakar apa namanya itu udah hasilnya Iya itu hasil-hasil pembakarannya udah jadi tanah baru itu yang kita kita saring kita ayak itu jadi media oke Om nah kita hari ini kita lakukan apa pelukaan depan-depan mata tunas ya Om ya jadi kita nggak pakai apa-apa kita pakai gunting aja nih nih gunting jadi depan-depan mata tunasnya kita lukai kita cukup Hai seperti ini aja ini kan depan mata tunas nih Hai jangan terlalu keceng bisa putus juga yang penting dia terluka tuh nah ya biar-biar-biar dia tumbuh ah biasanya sih Om kalau kita genjot pakai pegetatip efektif Om ya nutrisi juga Om balik lagi kita nutrisi Om nah ini dia Hai ini kan ada mata abad nih mata tunas kita depannya aja Hai biasanya saya kalau nggak punya dormit gitu Om ya tapi kalau pakai di model di lukai terus dikasih dormit bisa juga bisa juga malah lebih bagus jadi jadi double pdl gitu Nah ini dia Om ini parah-parahnya terlalu tinggi ini pakai kabel Telkom Om ini kabel Telkom gitu bekas kita cari di Madura banyak per kilo dulu sih Om masih murah masih paling sekilo itu 15.000 Om bisa 70 meter orang temen-temen aja main main apa itu main kiloan juga udah lumayan kayaknya Hai per per meternya apa per 100 meter gitu berapa kurang paham saya Hai nah ini dia Om pelukannya Hai iya jangan perasaan putus juga nanti tempatan Iya jadi asal-asal krek gitu aja iya nah dia masukkan iya cukup nggak usah asal dia luka aja Om sebenarnya Oh iya depan pakai yang ada aja ada gunting kita coba pakai gunting mungkin terlalu keras kali Om nah ini posisinya ini masih simpel kita nggak usah pakai pakai alat yang penting kita main perasaan biasanya tumbuh tunas biasa Om dua minggu iya iya boleh Om kita ngopi bareng alamatnya di jalan Rayana Rogong kilometer 9 jalan manggis 4 RT 03 RW 04 nomor 22 Maps Alenafam ya Google map ya 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 kita lukan lagi Hai jadi kalau Hai tersiarnya nanti udah bentuk baru kita pangkasnya di dua bat Oh ya ya udah nonggol nih udah nonggol nanti kita kita panjang nah terus panen kita balik lagi pondasi pruningnya kita main di dua bat nggak perlu kita ngulang seperti ini lagi karena ini kita kita cari buat si batang tersiarnya rapi kembali supaya rapi ya nanti kalau misalkan kalau sudah udah ada bagus pembuahan bagus kita balik lagi ke pondasi pruning kita mainnya tetap di dua-dua mata tunas seperti ini Om ya ini 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 Zina Om mempunyai kemarin ini juga pondasi pruning Oh iya enggak masih dipot aja Om ini itu itu Anuta ya Oh dia Iya 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 ini dulu proses pembuahan keberapa mungkin ini kemarin terakhir keempat ini pembahan iya ini mulai nanti kita rawat lagi kita sortir lagi dari tunas ini yang vigor kita pelihara yang kurang bagus kita buang kita pelihara satu tersier Hai entretnya untuk apa biasanya Oh biasanya kalau saya lagi pengen grafting kita ambil m-m-m-m dari indukan sini gitu dikasih informasi dong apa tuh Hai entret yang bagus ya Bagaimana sih Oke jadi jadi kalau buat cari temen-temen cari entret yang bagus kita lihat mata tunasnya yang yang apa namanya yang besar gitu ya contohnya nah contohnya seperti ini Om nah ini dia kan besar nih bulat Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya ini nih Om iya tahu ini juga nih ini besar itu direkomendasikan ya Iya kalau buat kalau ini mungkin nomor nggak ada masalah kalau jamur sih enggak masalah Om paling di daun paling ya kalau yang penting antreks Om nah iya yang penting si entretnya sehat gitu kalau untuk jamur kayak powder mildew gitu kan enggak masalah kita buat bibit lagi yang penting si entret ini enggak kena antreks aja gitu antreks itu manja antreks itu kena-kena cabangnya Om dia bolong dia dia jamur juga dia ini ini bukan Om bukan-bukan tuh ini oteng-oteng nih Iya jadi selagi dianya sehat gitu kan dianya fresh itu bagus kita buat bikin bibit seperti ini ini juga bagusnya ini buat sambung-sambung pucuk nih ini bagus banget tuh nyom fresh fresh Nah iya buat sambung-sambung itu nggak bisa aja sih Om apa sisip habis aja habis lebih bagus lebih bagus kalau kalau umur-umur Isabella dua bulan sih untuk batang yang segini cakep banget Om buat bikin kita bibit gitu Iya iya ini mau digrafisimana atau diapain Oh paling kita pilihin aja nanti yang yang bagus-bagus kita kita siap kita eksekusi tadi juga jarang juga sih Om gitu jarang-jarang juga kemarin habis pangkas ya lagi mutan aja kalau mau bikin bibit Om gitu kan Oh yang berbuah ada ada Jupiter sisaan gitu tapi saya paksain pembuahan aja aja kita lihat ada cerni kristal cerni kristal Oh mungkin masih aneh sih namanya tapi banyak teman-teman hobi udah punya gitu Iya udah banyak yang berbuah juga nih kurang perawatan juga sih Om sebenarnya Hai nah ini juga Hai perang perawatan itu dia juga kurang perawatan juga Hai minum Hai ini tempat-tempat pembitannya Hai ini ya tempat pembitannya Hai mana om cerni ini om cerni kristal sini aja Hai nah ini dia cerni kristal masih pentil gitu nanti warna hitam Om Oh dia warna hitam ya kayak gosfi kayak akademik ya kayak akademik gosfi gitu Hai ini dulu sejarahnya gimana Oh dari Oh ini dari Om Robi White Garden waktu itu dia ada apa namanya kuis gitu saya nyoba mengajukan jawaban ternyata benar gitu dia dia tebak ya hadiah enggak ente sih Om sebenarnya iya bukan jadi harapan matun waktu itu kisaran 6-8 matun Om yang hidup yang hidup ada tiga kalau nggak salah salah satu ini salah satu ini terus duanya lagi kurang paham suka mana ini tapi ini pembuatan pertama ya pembuatan pertama tajuk-tajuknya juga enggak jelas umumnya umur pohonnya kisaran ada sembilan bulan umum sembilan bulan nah sampai sepuluh umum media tanahnya sama masih masih sama ia masih sekambakar tanah bakaran sekambakar kohenya seperempat masih nih masih di pot ada berapa dompulnya Hai satu dua tiga belopang delapan delapan sama dompulan kecil umum Hai pupuknya apa yang kalau aku buhan pupuk pembuahan masih masih pakai yang standar Om kita pakai pupuk happy gitu kan pupuk happy itu ada MKP KNO tiga boron gitu takarannya takarannya semen sendokan sih Om kita hingga ada timpakan sendok makan aja Iya jadi kita pakai masing-masing satu sendok saat airnya delapan liter Oh jadi MKP MKP ya satu sendok sama dicampur air 8 liter ya buat bisa dua pot dua pohon ya dua pohon kalau di grounding kalau di grounding nepa liter kiranya ya lima literan bisa Om ya jadi tanah ini bibit juga gitu itu ada staldun terus iya itu ada beauty beauty kerasetka Iya kurangnya ini iya dari iya ini sakit-sakitan terus ini iya kena apa kena jamur akar terus-terus baru-baru sehat lagi nih baru pucuknya baru waktu itu saya siram apa namanya jamur ada terus sama kutub putih dia nyerang akar ada jadi waktu itu saya kasih abasel gitu kan abasel saya siram abaselnya empat tetes airnya kisaran dua liter saya siramin setiap cukup sekali aja cukup-cukup pas kita ketahui ada banyak kutub putih di dalam akarnya tuh nah dia Alhamdulillah juga hilang gitu jadi agak lambat ya dikocor sekali aja sekali aja langsung sehat Hai harga berapa om abasel kalau nggak salah 45.000 iya 45.000 bisa berapa kali itu aplikasi kalau untuk kabasel kita buat lakukan penyemprotan insek aja sih Om di kebun Iya sebuah disekah jadi kadang juga banyak yang keserang rayap gitu ya kadang kurang terkontrol paling abasel ampuh dah buat buat ngusi rayap tapi dikocor Hai jadi kita kocor gitu kan nanti dia juga rayapnya mati sendiri dalam tapi kalau dalam kondisi pohon tidak berbuah ya saya ada di sini ada sebelah ada spare enam kali tiga juga buat tanam empat pohon juga bisa kita pakai sistem tralis Om Oh iya nah ini masih iya Om ini belum belum sempet kepegang sama saya iya belum sempet kepegang sama saya masih pada liar ya sengaja diliarin Iya ini tinggal nunggu musim panas aja om sebenarnya sama pemupukannya buat proses pembuahan berikutnya ini sudah di yukil ya dari di bukti tetap masih ini masih tetap jamur masih masih banyak sih Om iya ini karakter sini iya banyak banyak karena di belakang kebun banyak masyarakat disana di belakang juga anggur di enggak sih Om buat-buat kita buat ngadem aja pohon rambutan sih orang iya masih ada kebun coba sedikit ya sedikit Oke om boleh Om paling di belakang buat ternak-ternak ikan gitu nah ini dia sepada berantakan ini pengangguran yang males nih iya ini trans ada karnipal ada akademik itu sama baru nanam juga heliodor itu iya kurang kerawat juga ini belum dipakai atau bekas nih Om apa tuh polybag ini oh itu bekas ya Om jadi yang mati kita kumpulin kita daur ulang gitu jadi nanti banyak yang meninggal dunia wah banyak om nggak bisa dihitung gitu kan apalagi musim hujan gitu kita pun bibitin juga rada ini agak susah jadi media-media yang bekas kita taruh aja tetap saya pakai di fermentasi dulu atau enggak enggak sih Om langsung-langsung kita kalau ada cutting kita bisa kita langsung tanam gitu ya Nah ini dia media yang saya pakai di sini ini ada tanah bakaran sampah kan iya terus sama sekam bakar Iya ini kalau di sini beliau sudah ya kalau untuk pembibitan nggak pakai om nggak pakai cuman sama tanah aja satu banding tetap ini hasilnya gitu emang di mana om bakar siapa ya kalau boleh om di di kebun belakang om iya kita saja dimain ke tempat sampah nih nah ini Om ada spare kosongnya buat iseng-iseng iya Mas Hutan masih banyak rambutan juga menanti kita petik Om ya sini kita kumpulin gitu deh kayak pembakaran sampah kita olah bagusnya sih pengayakan itu musim panas jadi kita ngayaknya enak gitu kalau mu karena musim apa namanya musim hujan jadi lengket jadi kita nggak bakalan bisa ngayak tanah bakaran sampah susah gitu jadi teman-teman yang terkendala sama media kita manfaatin dari lingkungan yang ada aja gitu kayak tanah bakaran sampah itu bagus juga buat media yang penting balik lagi kita ayak gitu hasil bakaran kita ayak apalagi kalau udah jadi tanah bagus banget terima kasih